Temuan kerangka manusia yang berserakan di depan gedung bekas gudang membuat warga Desa Parit Baru Kecematan Selakau, Kabupaten Sambas gempar. Pasalnya, kerangka tersebut masih terbungkus kain kafan. Personel kepolisian sektor Selakau dan Polres Sambas kemudian mendatangi lokasi kejadian. Setelah melakukan penelusuran, tak jauh dari lokasi terdapat sebuah makam dalam kondisi terbongkar. Dari pemeriksaan para saksi, polisi mendapati jika pelaku pembongkaran makam tersebut adalah orang dengan gangguan jiwa berinisial DB. Hasil pengembangan penyelidikan kami ditemukan pelaku atas nama DB yang kemudian diduga sebagai pelaku pembongkaran kubur makam. Selanjutnya kita bersama tersangka tersebut, kita laksanakan penelusuran ke makam mana yang dia tunjukkan dan Alhamdulillah memang berhasil kita temukan, kita laksanakan kegiatan bersama perangkat-perangkat yang ada untuk memastikan. Selanjutnya hari ini atas kesepakatan kita, kita kembali laksanakan penguburan, prosesi pemakaman kita serahkan kepada desa. Menurut keterangan warga sekitar, DB telah lama mengalami gangguan jiwa. Polisi hingga kini masih memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Sementara kerangkat telah dikembalikan lagi ke makam oleh warga. Tim Liputan Kompos TV Sambas, Kalimantan Barat